Sejumlah petani di Lumajang digenjot tingkatkan produksi tanaman bawang merah. Hal tersebut dilakukan pemerintah Lumajang, guna mengantisipasi inflasi menjelang tahun baru. Terlebih selama ini, stop kebutuhan bawang merah didapatkan dari daerah lain. Salah satu titik perluasan tanaman bawang merah berada di desa Yosowilangun Kidul, kejamatan Yosowilangun Lumajang. Sejumlah petani kini sibuk merawat serta belajar bercocok tanam bawang merah. Di desa setempat, pemerintah menggelontorkan 2 ton 8 kuintel bibit bawang merah yang ditanam di lahan seluas 2,8 hektare. Perluasan lahan pertanian bawang merah ini imbas dari kurangnya stok bawang merah di Lumajang, di mana selama ini kebutuhan bawang merah mengandalkan pengiriman dari daerah lain. Hal tersebut sekaligus menekan laju inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Para petani pun mengaku masih meraba-raba untuk memahami proses perawatan bawang merah. Namun begitu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, para petani terus dilakukan pembinaan guna terciptanya lubung tanaman bawang merah di Lumajang. Dalam kurun satu tahun ke depan, pemerintah Lumajang menargetkan ada 30 hektare luasan lahan yang tersebar di tiga kejamatan berbeda. Saya harap bagus sih, untuk kedepannya ya lebih bagus lagi. Ini kan pertama kali kesulitannya, Bapak, wala-wala Bapak pernah takut nggak sebelumnya nanam ini, Pak? Ya takut, takut masalah ini rumputnya, ini kayak penangannya nih, kan nggak pernah, nggak pernah menanam. Kayak pemupukannya berapa hari, kan masih tanya-tanya dulu. Bantuan bibit bawang merah sejumlah pupuk dan pesticida untuk menyukseskan perluasan lahan pertanian bawang merah ini diambil dari Dana Hasil Jokai Hasil Tembakau atau DBHJHT 2024.